Al-Fatihah 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 Peristiwa itu disebabkan fitnah Yang mengelilingi hamba pada masa itu Sehingga mendorong sebagian orang Orang-orang pada menjual agamanya Demi menghasilkan dunia yang sedikit sekali Tidak ada keyakinan di diri dia Lemah Sebagian orang hendak meninggalkan yang haram Bingung Nanti gimana kerjanya Gimana masa depanku Gimana keluarganya Atau tidak yakin Kalau Allah jiladjalaluh Bila berkandak sesuatu Tinggal mengatakan kun fayaku Mariam Ketika meninggalkan kampungnya Meninggalkan Masjid Al-Aqsa Kemudian dia menyendiri Hendak melahirkan Anak yang di dalam Perutnya Dia dikuatkan hatinya Bahasanya Allah akan memberikan solusi Kita akan membaca ayat-ayat Yang sebagian ayat ini adalah peristiwa Yang pernah menimpa para sahabat Nabi Sehingga kita bisa melihat Bagaimana sikap Seorang yang yakin Dan bagaimana orang Yang keiman yang lemah Atau yang munafik Silahkan dibaca Ayat yang pertama Yang di surat Al-Ahzab Ayat 22 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Suaranya hilang Ustaz Suaranya hilang Gimana sekarang suaranya Gambarnya ada tapi suara tidak Suaranya hilang Sudah 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 Ini ada yang lain-lain disini Nah silahkan dibaca Yang di surat Al-Ahzab Ayat 22 Allah Al-Ahzab Artinya, dan ketika orang-orang mu'min melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Barakallahu fiqh, subhanallah jamaah, ketika orang-orang mu'min melihat golongan-golongan. Ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Umat Islam terus diuji sama Allah, dicoba, ditekan. Peristiwa-peristiwa itu menyingkap siapa yang beriman, dan siapa yang pura-pura beriman. Abu Sufyan, pada tahun kelima Hijriah, berusaha untuk menghasut bangsa Arab. Dibantu dengan segerombolan orang-orang Yahudi, agar mereka menghabisi umat Islam di kota Medina. Maka terkumpulah jumlah yang besar. Hampir, atau bahkan sepuluh ribu lebih, mereka datang untuk menyerang kota Medina. Yang dikenal akhirnya perang tersebut dengan, Ghazwatul Ahzab, atau Ghazwatul Khandaq, perang parit. Karena pada waktu itu, Rasulullah SAW menggali parit bersama para sahabat. Ketika datang, orang-orang beriman mengatakan, Mereka melihat, mereka yakin. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Coba dibuka. Di surah Al-Baqarah. Ayat 214, insyaAllah. 219, surah Al-Baqarah. Ayat 214. Supaya kita tahu, apa sih yang Allah jendikan? Nah, saya akan bahas. Surah Al-Baqarah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkata oleh Rasul dengan orang-orang yang beriman bersamanya, Belakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Masya Allah. Ini salah satu janji. Para sahabat ketika melihat kelompok yang sangat besar, yang akan menghabisi umat Islam di kota Medina, mereka percaya, ini janji Allah dan Rasul. Hala ma'ala adalallahu wa rasul. Benar ya apa yang Allah janjikan. Tidak mudah masuk surga itu. Dan pada masa yang begitu menakutkan, 10.000 pasukan menghubung kota Medina. Pada waktu itu umat Islam tidak memiliki perbekalan yang cukup. musimnya musim dingin. Kalau musim panas, biasanya mereka masih punya panen. Tapi di musim dingin, habis. Mereka benar-benar dalam kondisi yang mencegak. Nabi AS ketika proses penggalian parit itu, beliau berjanji mengatakan kepada para sahabatnya, akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Kaisar Romawi, akan ditaklukkan Yaman. Akhirnya, mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat, orang-orang terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah orang-orang munafiqin. Allah mengatakan tentang mereka, وَإِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوا بِهِمْ مَرَدٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورُ Mereka mengatakan, orang-orang munafiqin dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Ada munafiq, mereka pura-pura beriman. ada orang-orang beriman yang hatinya ada penyakit. Apa kata mereka, janji Allah dan Rasulnya ini hanya tipu daya belaka. Nggak benar. Di mana akan ditaklukkan Tersia kita sekarang, nggak tahu selamat atau tidak. Ada pun orang-orang beriman, maka mereka mengatakan, ini dijanjianya Allah dan Rasul. Memang harus seperti ini. Orang-orang berakal dari semua sektor di dunia ini bersepakat. Orang-orang berakal dari semua sektor, etnis, golongan, agama, mana ajalah. Nukai menjelaskan bahwa mereka bersepakat. Mereka bersepakat atas apa? Mereka bersepakat. Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan santai hidupnya, istirahat, maka dia akan keli kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Maka para sahabat percaya memang harus seperti ini. Tekanan yang diterima, itu membuat mereka semakin yakin. Ini yakin. Begitu dengan orang-orang yang imannya lemah, atau pura-pura beriman, ketika dihantam satu permasalahan, langsung dia berbalik arah. Atau langsung kembali kepada agama awalnya. Atau dia murtad. Maka buat teman-teman yang mendapatkan cobaan, yang mendapatkan masalah, hendaklah dia yakin. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Bahwasannya, bersama dengan kesulitan, ada kemudahan. Bersama dengan kesabaran, ada bantuan Allah dan kemenangan. Fa'inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Ujian-ujian yang datang, itu sengaja Allah turunkan. Untuk melihat, pantaskah, untuk menyandang, predikat mu'min, atau tidak pantas. Karena sebagian diantar mereka, hanya pandai bersilat lidah, menghiasi bibirnya, bahwasannya dia mu'min, tapi ternyata, dia pula murah wariman. Dan ini contoh, bagaimana para sahabat. Lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ini di surah Ali Imrah. Nah, silahkan. Tunggu mulai. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hai nampak terfadal Hai manis tadi fanuk alamu bin ya mati fankol abu bin ya mati minallah wafat lil lam yamsas bum lam yaslam yamsas bum suku Yaitu orang-orang yang menaati Mengtaati Allah dan Rasulnya Yang ketika ada orang-orang Mengatakan kepadanya Orang-orang Khuraiz telah mengumpulkan Pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Ternyata ucapan itu Menambah kuat iman mereka Dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami Dan dia sebaik-baik pelindung Maka mereka kembali Dengan nikmat dan karunia yang besar Dari Allah Mereka tidak ditimpa suatu bencana Dan mereka mengikuti Keredoan Allah Allah mempunyai karunia yang besar Barakul Lofi Ini peristiwa terjadi pada tahun ketiga Hijriya Selesai perang Uhud Pasukan Nabi AS Tewas 70 orang Banyak yang terluka Orang-orang Khuraiz Balik pulang ke Mekah Itulah jalan Mereka ingin kembali Untuk Menghancurkan kota Medina Akhirnya Datang seorang kelompok manusia Yang utusan syaitan jelasnya Yang menakut-menakuti umat Islam Kalian harus takut nih Orang-orang Khuraiz Bakal baik lagi Untuk menghabisi kalian Untuk membunyi Hanguskan kota Medina Pikirnya mereka Umat Islam akan takut Tapi apa yang terjadi? Seorang yang memiliki Keimanan dan keyakinan Ketika dia ditakut-takuti Dia akan semakin bersandar kepada Allah Maka Allah katakan Fazadahum imana Hal itu menambah Menambah keimanan mereka Waqalu Dan mereka berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup Allah Dia sebaik-baiknya pelindung Meminta tolong sama siapa Jadi jamaah Bedanya seorang Mu'min Semakin ditekan Semakin menemukan Jalan buntu Semakin disana hatinya Bersama Allah Dia tidak akan bersimis Akhirnya Allah berikan kebenangan Kepada mereka Semua pasukan Yang ikut perang Uhud Itu dipanggil oleh Nabi Untuk berangkat semua Yang tidak ikut perang Yang terluka-luka Berangkat Mereka berangkat Keluarnya pasukan ini Dari kota Medina Untuk menghadapi Pasukan kaum Quresh Itu ternyata malah Membuat kaum Quresh Pada ketakutan Mereka yang pulang Dan Allah menyebutnya Itu peperangan Buat mereka Tanpa mereka Terkena Sesuatu yang membahayakan Karena pasukan musuhnya Mereka mengikuti Mereka menghadapi Allah Dan inilah karunia Allah Jalla Jalal Maka jaman Rahmakum Allah Kita perlu Mengenal Allah Belajar Mengaji Agar kita semakin yakin Sama Allah Sehingga Seorang mu'min Dalam kondisi apapun Dia akan tetap Menyerahkan semuanya Sama Allah Yakin Dan serahkan Sama Allah Para sahabat nabi Fazadahum imanah Mereka semakin beriman Lalu Keimanan itu Melahirkan Sebuah ucapan Hasbunallah Wani'mal wakil Baik Barakallahu Fikm Kita masuk ke ayat yang selanjutnya Ayat yang ketiga Mungkin dibaca dari Al-Qur'annya Di surah Al-Furqan Ayat 58 Alhamdulillah Wa alamdulillah dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati dan bertazbillah dengan memujinya dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya subhanallah jamaah ini ayat yang ketiga yang disebutkanlah lima menawawi berkaitan dengan tawakal Allah mengatakan bertawakallah yakin dan sandarkan dirimu dan semua urusanmu kepada siapa kepada yang maha hidup dan tidak mati di sini jamaah Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya waqala rabbukum ud'uni astajiblakum kalian minta kepada Rabb kalian berkata kepada kalian mintalah aku bakal kabulkan ketika kita bertawakal bersender menyerahkan diri kita maka serahkan kepada yang tidak mati yang pintunya tidak pernah tertutup yang dia tidak pernah tertidur jangan bicara mati tidur pun tidak ngantuk pun tidak jadi seorang kalau bertawakal dia bersandar tanya tawakal kan tadi yakin dan menyandarkan diri antum yakin sama kenalan antum kayaknya gak bakal yakin dia bisa jadi mati sakit udah janji sama antum ditelepon hapenya mati mati hapenya tapi seorang yang bertawakal kepada Allah Allah gak mati semua yang ada diatasnya akan fana kesedihanmu akan hilang orang-orang yang kuat kita lihat sekarang lah di negeri kita dulu yang berkuasa adalah Pak Harto kemana Pak Harto habis dulu yang terkenal keluarga cendana kemana mereka gak ada lagi berganti dengan masa selanjutnya 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 sekarang ketiga masa pemerintahan Jokowi beliau Bapak Presiden yang berkuasa juga akan pergi kita pun juga akan hilang dari muka bumi maka ketika seorang hendak yakin beriman sama Allah ada yang yakin dengan pohon-pohonan ada yang yakin dengan memiliki keyakinan dia dengan lautan apa yang menyebabkan kau yakin dengan apa kekuatan mereka maka bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu juga memerintahkan kepada kita warasabih bihandih dan kau bertasbi dengan memuji Allah Jalla Jalla dalam semua kondisi mau susah mau senang mau serahkan sama Allah oleh karena itu sebagian ulama memerintahkan atau menggambarkan bagaimana seharusnya kita bertawakal kepada Allah kita yakin sama Allah seperti seorang yang berada di lautan ketika kapalnya pecah berkeping-keping kemudian dia memaluk sebilah kayu maka disitu dia yakin hanya Allah yang bisa membantu dia kemudian ayat yang keempat ayat yang mana? surat ibrahim na'am baca silahkan iya baca dari Al-Quran ya kalat lahum rusuluhum innah nu illa basharum mislukum mislukum walakin Allah ya munnu ala man yashau min ibadi wama kanalana anna tiakum bisultanin illa biiznillah wa'ala allahi faria tawakkale lumu'minun barakal lufik jana rahmah kumullah bagaimana utusan-utusan Allah para rasul ketika menghadapi kaumnya yang mereka menentang maka jawaban mereka artinya belum dibaca barusan jamaah insyaallah nah fatah dibaca artinya dulu ya rasul 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 mereka berkata kepada mereka kami hanya manusia seperti kamu tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambamu tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman tertawakan lanjutkan artinya di ayat yang selanjutnya dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan dia telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri subhanallah ya ma'ala para utusan Allah mereka manusia biasa mereka mengatakan ya kita manusia biasa kita sama sama kalian kita gak bisa mendatangkan bukti mendatangkan mujizat semau kita kita ini sama seperti kalian hanya membedakan Allah memberikan karunia mengangkat kami menjadi utusan Allah itu itu saja bedanya terus bagaimana yaudah kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman kemudian mereka mengatakan terus kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah padahal Allah yang membuat petunjuk kepada kami dan kami akan bersabar berarti ada hubungan yang erat ketika seorang bertawakal dia harus sabar menanti solusi menunggu jalan keluar menanti kesembuhan bagi orang-orang yang sakit tidak ada jalan kecuali bersabar dan serahkan sama Allah para Rasul mengatakan kami akan benar-benar sabar menghadapi gangguan-gangguan kalian kami akan sabar disakiti sama kalian ini tuntutan orang yang bertawakal sabar ketika antum tawakal tapi tidak sabar maka keyakinan antum berarti kurang karena para Rasul mengatakan wa'alallah faliatawakal ilmutawakilun sebagian orang ada yang berobat tidak sembuh-sembuh kemudian dia berangkat ke dukun pengobatan alternatif tapi dengan cara yang tidak dirugain Allah Maka akhirnya dia terjebak dalam masalah yang mengganggu keimanan dia baik lanjutkan yang di surat Ali Imran ayat 159 dibaca dari Al-Qurannya 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 Inna Allah Yuhembu Mutawakili Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan pekat maka bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakallah kepadanya insyaallah ini Allah mengatakan kepada nabinya bagaimana akhlak beliau Allah mengatakan kelembutan nabi kepada kaumnya itu adalah atas dasar rahmat Allah kasih sayang Allah andai kata nabi kasar keras hatinya orang akan kabur ini pelajaran buat kita nih buat teman-teman yang baru ngaji yang kadang-kadang kalah penampilannya berubah akhlaknya pun berubah jadi orang yang sok disini nabi alaih salatu selalu diperintahkan untuk berlemah lembut dengan mereka fa'fu'anhu sikap pertama yang harus diambil adalah memaafkan mereka ustaghfirullahum naik bukan hanya memaafkan tapi berdoa buat mereka memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosa-dosanya wa syawirhum fil amar diangkat dirajat mereka diajak musyawarah diorangkan mereka diajak musyawarah kemudian fa'ila azamta kalau engkau sudah bertekad udah bulat setelah musyawarah maka serahkan sama Allah maka jemaah tawakal ini tidak bertentangan dengan beramal dengan usaha bahkan dengan merencanakan bahkan dengan musyawarah gak bertentangan dengan hal itu pemandangan yang sangat picik ketika seorang bertawakal kemudian dia gak musyawarah gak ada usaha gak ada belajar gak ada hati-hati tidak ada perencanaan yang matang udah tawakal Allah disini disebutkan fa'idha azamta kalau engkau sudah buat tekat setelah ada usaha ya sudah ketika memelaksanakannya fa' tawakal Allah serahkan sama Allah jala jala Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal disini pujian buat orang-orang yang tawakal jangan dipandang orang yang bertawakal itu orang yang lemah orang yang bertawakal ini orang yang kuat kenapa karena dicintai oleh Allah jala jala asalkan tawakalnya benar karena ada orang yang mengatakan tawakal ternyata dia bukan tawakal seperti seorang alim ulama imam Ahmad atau imam yang lain yang ditanya tentang seorang yang hendak berangkat haji tapi gak bawa bekal berangkat haji gak bawa bekal apakah boleh mereka tidak gak bawa bekal dengan dalih mereka bertawakal sama Allah jala jala kata boleh engkau melakukan haji gak bawa bekal tapi syaratnya satu gak boleh bergabung dengan kafilah berangkat sendirian kata mereka yang gak mungkin kalau gitu kalian bertawakal kepada kafilah tersebut tidak bertawakal kepada Allah kalian menyandarkan diri kan di kafilah ini ada makanan kita bisa minta maka gak benar tawakal yang benar usaha karena arti tawakal ini jamaah yakin dan berserah dia selesai ada pun beramal berencana musyawarah itu ada perintah lain yang kita diperintahkan untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal seorang hamba maka disini nabi alaih salatu diperintahkan untuk bertawakal dan dikasih tahu sama Allah kalau Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal dan jamaah orang yang tawakal hidupnya damai orang kalau punya keyakinan dan menyandarkan diri sama Allah hidupnya akan damai tentram apapun yang terjadi karena sejatinya hari-hari esok itu menyimpan rahasia takdir kita yang kita gak tahu apa yang bakal terjadi tahu-tahu ya ada orang tua yang dapat surat panggilan kalau anaknya di pesantren dikeluarkan dikeluarkan dari pesantren gak pernah ada dalam bayangan orang tua anak ini bakal di diuh dari pesantren tapi itu terjadi lalu apa yang dilakukan orang tua ketika dia yakin kalau semua sudah Allah tentukan kemudian dia sudah sudah serahkan sudah titipkan anaknya sama Allah yaudah dia mengatakan yaudah kalau seperti ini mudah-mudahan ada hikmahnya nah silahkan dilanjutkan ini surat tolak ayat 3 dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya dan barang siapa bertawakal kepada Allah miskaya Allah akan mencukupkan keperluannya sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu ini berkaitan ini berkaitan dengan ayat sebelumnya ayat ini kita baca padang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepada dia solusi dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ayat ini adanya di surat surat percerian karena diantara peristiwa yang menyakitkan adalah percerian ada seorang suami yang mungkin dia merasa sudah baik dan dia merasa rumah tangganya tidak ada masalah tahu-tahu ada surat gugat cerai yang datang ternyata si istri tidak bahagia hidup dengan dia ternyata si istri memilih untuk hidup dengan lelaki lain kita akan syok tapi disini Allah katakan barang siapa yang menyerahkan semuanya sama Allah dia yakin dia punya Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Allah yang memiliki nama-nama yang indah sifat-sifat yang muria dia yakin semuanya selesai urusan Allah katakan Barang siapa yang percaya sama Allah yang menyerahkan dan menyandarkan yang kepada Allah Allah akan mencukupinya sudah selesai kita kalau punya masalah kemudian ada orang besar di pemerintahan mau mengatakan udah urusannya sama selesai untuk pulang untuk pulang tenang tenang kita kadangkala bertawakal kepada dompet kita lebih besar daripada tawakal kita sama Allah gampang karena bawa duit tenang aman iya tapi duit itu bisa hilang bisa terjadi sesuatu kalau Allah hayumlah Allah akan cukupi maka ini pelajaran yang indah buat kita kondisi yang terjadi di beberapa tempat umpamanya ada bencana alam kita ambil langkah-langkah pencegahan tapi kemudian kita serahkan sama Allah kadangkala ada mobil ini teman-teman yang pada mau mudik mudik lebaran ada yang mudik pakai motor pakai mobil ada yang pakai kereta api ada yang pakai pesawat semua resikonya sama enggak usah terlebih berisiko yang naik motor karena selamanya kecelakaan motor pesawat ya tuh pesawat ya tuh kereta api tabrakan bus masuk ke dalam jurang sama resikonya sama maka orang ketika safar keluar dari rumahnya dia keluar dari rumahnya mau naik apapun mau naik sepeda mau naik motor mau naik mobil mau naik becak apa aja doanya sama bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah itu yang diucapkan terkadang memang kondisi seorang itu ketika naik mobil baru gak doa gak doa dia karena merasa aman ban semua bagus baru beli mobil baru servis aman ya Allah terkadang mobil-mobil yang terbakar itu mobil mewah kemarin kejadian di Jakarta mobil apa mobil amorjini terbakar nabrak jangan dipikir resikonya lebih resiko yang naik motor maka doanya sama kita harus menghadirkan itu dari kita supaya Allah mencukupi kita udahlah apa yang akan terjadi bismillah jadi teman-teman yang pada mudik persiapkan diri untuk keamanan naik motor boleh gak ada masalah aman insyaallah aman ikuti aturan ngantuk tidur istirahat capek istirahat lagi puasa gak kuat musafir boleh berbuka ada langkah-langkah yang harus dia ikutin tapi keluar rumah bismillah hitawakal sama doanya baca itu Allah akan cukup baik lanjutkan ayat terakhir dalam bab ini 6 surat al-anfal ayat 2 nah Al-Fatihah Al-Fatihah Artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman Adalah mereka Yang apabila disebut nama Allah Gemetar hatinya Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka Bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal Allahu Akbar Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman Siapa sih yang beriman Kita jamaah setiap muslim Yang mengaku beriman Patut Menimbang keimanan dia Dengan timbangan yang Allah berikan Allah menyebutkan Di surat Al-Anfal Ayat 2, 3, 4 sebenarnya Sifat orang-orang yang beriman Yang pertama Iza dhukir Allah Wajilat qulubuh Kalau diingat Allah Disebutkan nama Allah Kebesaran Allah Maka Hati mereka berketar Karena tahu siapa itu Allah Kita bisa tahu di negeri kita Atau di tempat mana saja Ada orang-orang yang Kalau namanya disebutkan Orang pada ketakutan Fulani datang nih Ketakutan Kita disebut nama Allah Kadang-kadang gak takut Hatinya gak berketar Diingatkan ketika melakukan dosa Disampaikan Inna Allah Shadidul iqaw Dia hanya tersenyum Ketawa-ketawa Ada orang yang memberikan nasihat Ittaqillah Bertakwalah engkau kepada Allah Dia cuek Bahkan meremehkan Yang memberikan nasihat Boleh engkau meremehkan Yang memberikan nasihat Tapi jangan diremehkan Allah Jalla-jalla Tapi kembali iman Yang berimanlah Yang berketar hatinya Ketika Allah disebutkan Apabila dibacakan Ayat-ayat Allah Subhanallah Mereka mendengar kalam Allah Mereka Bertambah keimanannya Yang pertama Bertambahnya keimanan mereka Karena mereka percaya Dengan apa yang Allah Sampaikan Ketika Allah menceritakan Dalam Al-Quran Tentang surga Tentang neraka Mereka tambah beriman Ketika disampaikan Hukum-hukum Allah Mereka tunduk menerima Kita sekarang ini Di bulan Ramadan Bulannya Al-Quranun Karim Kita sering Mendengar orang Membaca Al-Quranun Karim Khususnya ketika kita Menjadi makmum Salat terawih Banyak Disebutkan Nama Allah Disitu Ayat-ayat Allah Dibacakan Bertambah Enggak keimanan kita Tidak sedikit Di antara makmum Kalau imamnya Membaca panjang Yang ada Bukan imannya Bertambah Malah imannya Tambah berkurang Imamnya lagi Baca Dalam hati dia Siapa yang jadi imam ini Kok panjang banget Bacaan Muncul pertanyaan itu Seharusnya Ketika engkau Mendengarkan Ayat-ayat Allah dibacakan Ingin terus Mendengarkan Dan imam Tidak berhenti Memacakan Tapi kembali Iman Yakin Kemudian Sifat yang ketiga Orang beriman itu Bertawakal Sifat perbuatan Setelah Ayat yang kedua Dalam prakteknya Mereka mendirikan Salat Salatnya Enggak main-main Dalam hubungan Dengan manusia Orang beriman ini Suka berinfak Suka membantu Lalu Allah sebutkan Mereka nih Orang-orang Beriman yang Sejati Kalau kita belum punya Ya kita Muslim biasa Enggak bertawakal Amal Allah Salatnya Asal-asalan Baca ayat-ayat Allah Iman Enggak bertambah Bertambahnya Keimanan Tadi jadi dua hal Ketika yang Allah Sampaikan itu Tentang Hal-hal yang gaib Baik masa lalu Dan masa datang Yang kita gak pernah tahu Dengan perisual tersebut Kita beriman Ini Ini Pasti nih Cerita tentang Nabi Yusuf AS Cerita tentang Nabi Musa AS Cerita tentang Tukang sihirnya Fir'a Percaya Ini berita dari Allah Jalla Jalla Ketika Allah Berbicara tentang Hukum Maka dia pun Percaya Kalau ini hukum Allah Bertambah Keimanan dia Itulah Beberapa ayat Yang disebutkan oleh Alimam Menawri Dalam Bab At-Tawakul Atau Bab Yakin At-Tawakul Kemudian Belum menyebutkan Beberapa hadis Yang berkaitan Dengan bab ini Kita masuk Kepada hadis Yang pertama Silahkan dibaca Hadis Nomor 74 Fal'awalu Nani Bani Abbasin Radhiallahu Anhumah Kola Kola Rasulullah Salamu Alayhi Wassalam Miribat Alayya Umami Wairu'aitun Nabiya Wama'ah Hurru Wama'ah Hurru Ruhaitu Wannadiyya Wama'ah Warrujula Warrujula Warrujulani 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 Wannabiyya Walaisa Ma'ahu Ahadun Id Rufi'ah Li Sawadun Azimun Fabinantum Tu Annahum Ummati Fakila Fakila Li Hadah Musa Musa Wala' Kimin Tuk'zur Ila Ufuki Fanazur Tu Fa'idah Sawadun Azim Fakila li Untur Ujur ilah Ufukil Akhari Fa'idah sawadun azim Fakila 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 Li hadihi Ummatuk Wa ma'ahum Sabahuna alfa Yad Alfa Yadkhulunal Jannata Bighoyri Kisabi Walah Adab Suma nahado Fadakhulah Manzilah Fakodunnasu Fi Ula'ikalladhi Nayadkhulunal Jannata Dighoyri Kisabin Walah Adab Waqala Fakodunum Oh ya Fakodunum Fala'allahumuladhi Nasakhibu Rasulullahi Sallallahu alaihi wasalam Waqala Waqala Ba'duhum Waqala Fala'allahumuladhi Na'ulidhu Fil Islam Fala'allam Fala'allam Bumulladhi Bumulladhi Nala Yarkuna Wa la Yastarkuna Wa la Yatadoyaruna Wa'ala Rabbihim Yatawakkalun Fakodun Fakodunum Waqa Waqa Shatub Nu Mih Son Mih Soni Soni Fakodah Adha'u Allah Ud'u Allah Ud'u Allah Ay An Ayyajalaini Ayyajalani Ayyajalani Minhum Waqala Fakola Am-sah'u Ya MasyaAllah Waqala Am-tah Minhum Fumma Komah Rojulun Akharu Waqala Ud'u Allah Ayyaj', Al'alani Mimhum Waqala Sabaq Sabaqot Dari Ibn Abbas Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Pernah diperlihatkan Kepadaku beberapa umat Lantas aku melihat seorang Nabi yang bersamanya terdapat Sekelompok kecil seorang Nabi yang lain Bersama satu dan dua orang Lalu seorang Nabi yang tidak Terdapat seorang pengikut pun bersamanya Tiba-tiba diperlihatkan Kepadaku sekelompok besar Maka aku mengira Mereka adalah umatku Kemudian dikatakan Kepadaku ini adalah Musa Dan kaumnya, tapi lihatlah Keufuk itu, maka aku pun Melihatnya, dan tiba-tiba terlihat Sekelompok besar, kemudian dikatakan Kepadaku, lihatlah keufuk Yang lain, dan ternyata ada Lagi satu rombongan besar, lalu Dikatakan kepadaku, inilah umatmu Bersama mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga Tanpa hisab dan azab Sesudah itu, beliau Nabi Muhammad SAW Bangkit dan masuk ke rumah Kemudian orang-orang pun ramai Dalam membicarakan perihal mereka Yang dikabarkan akan masuk surga Tanpa hisab, serta tanpa azab itu Sebagian mereka Berpendapat, barangkali mereka Mereka sahabat Rasulullah Dan sebagian lain Berpendapat, barangkali mereka itu Orang-orang yang dilahirkan Di masa Islam, sebab mereka Tidak akan pernah berbuat Suatu kemusrikan kepada Allah Hingga mereka Segera menyebutkan Beberapa hal Kemudian Rasulullah SAW Keluar rumah dan menemui mereka Dan beliau bertanya Apakah yang kalian Perbincangkan tadi Mereka pun memberitahu beliau Lantas beliau bersabda Mereka itu Orang-orang yang tidak merukyah Orang lain Tidak meminta dirukyah Dan tidak bertatayur Memprediksi Baik buruknya Sesuatu hal Melalui penampakan Burung atau sejenisnya Dan hanya bertawakal Kepada rup mereka Lalu Ukasyah bin Mishan Berdiri dan berkata Berdo'alah kepada Allah Agar aku termasuk Di dalam golongan mereka Maka beliau menanggapi Kamu termasuk Di dalam golongan mereka Lalu ada orang lain Lagi yang meminta Berdo'alah kepada Allah Agar aku termasuk Dalam golongan mereka Namun kali ini Beliau menanggapi Kamu sudah didahului Ukasyah Mutafa'ale Barakallahu fi Subhanallah jemaah Ini hadis pertama Yang berkaitan dengan Tawakal Rasulullah S.A.W Ditampakkan Kepadanya Umat-umat Kalau kita lihat Seorang ketika Berda'wah Menyampaikan agama Allah ini Yang menjadi target Utamanya Adalah Menyampaikan Dan kita berkeinginan Orang-orang Mendapatkan hidayah Dari apa Yang kita Sampaikan Tapi Hasilnya itu Bukan milik kita Sehingga Rasulullah S.A.W Menjelaskan Ada Nabi yang Tidak ada pengikut Sama sekali Tidak ada pengikut Apakah Dikatakan Dia tidak sukses Dia sukses Karena Kewajiban Para Nabi adalah Wama'alaika illal balap Kewajibanmu Adalah menyampaikan Kemudian Ditampakkan Kelompok yang besar Yaitu Umat Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Ditampakkan Kelompok yang Memenuhi Ufuk Yang satu Ufuk Yang lainnya Penuh Itulah Umat Nabi kita Muhammad S.A.W Dan semoga Kita termasuk Yang ada Pada kelompok tersebut Kemudian Ada sebuah Kelebihan Buat umat Nabi Muhammad S.A.W Adanya 70.000 orang Yang masuk Surga Tanpa hisap Tanpa azab Masuk Surga Ketika orang Sedang dihisap Sedang ditimbangin Orang langsung Masuk Surga Allah perkenankan Dia Melewatin sirat Untuk masuk Kedalam Surga Allah Jalla Jumlahnya 70.000 orang Dalam hadis Kemudian setelah Nabi S.A.W Menyampaikan Itu Beliau pergi Ini sebuah Sebuah cara Berda'wah Atau metode Menyampaikan Sesuatu Itu Menutup Kajian Dengan Sesuatu Yang membuat Orang penasaran Dan ini Dipakai Dalam Acara Film Film Sinetron Sinetron Yang bersambung Terkadang Mereka dipotong Filmnya Dalam kondisi Orang penasaran Apa yang Bakal terjadi Rasulullah S.A.W Membuat Para sahabat Penasaran Agar Apa Agar mereka Siap Untuk menerima Menanti Jawaban Ketika Jawaban Itu datang Hati mereka Sudah Terbuka Maka Para sahabat Akhirnya Berbincang Di antara Mereka Sendiri Ada yang Mengatakan Mungkin Yang 70 ribu Itu para Sahabat Nabi Ada yang Mengatakan Mungkin Mereka Orang-orang Yang lahir Islam Sedangkan Para sahabat Sebagian Di antara Mereka Baru masuk Islam Akhir-akhir Hayat Mereka Selama Hidupnya Berbuat Syirik Berbuat Dosa Mungkin Tidak Pantes Mereka Masuk Surga Tanpa Hisap Tanpa Adab Ini Perbincangan Di antara Mereka Dan banyak Lagi Akhirnya Rasulullah Datang Menyumpai Mereka Dan Nabi Menyampaikan Kepada Mereka 70 ribu Orang Yang masuk Surga Tanpa Hisap Tanpa Adab Disebutkan Yang pertama Mereka Orang-orang Yang Merukya Ini Lafad Imam Muslim Layar Sedangkan Lafad Imam Bukhari Disebutkan Layar Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Dirukya Oleh Karena Itu Ucapan Layar Qun Orang-orang Yang Tidak Merukya Ini Disalahkan Dari Para Ulama Lafad Ini Yang Sabit Adalah Layar Qun Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Dirukya Karena Ada Perbedaan Antara Orang Yang Merukya Orang Yang Merukya Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Tawakal Sama Sikali Orang Ini Malah Berbuat Baik Sama Orang Lain Artinya Dia Ketika Merukya Iya Dia Bertawakal Sama Allah Allah Yang Bisa Menyembuhkan Tapi Tapi Orang Ini Sedang Berbuat Baik Sama Orang Lain Sehingga Yang Sohi Adalah Layas Sarkun Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Dirukya Kemudian Muncul Pertanyaan Apakah Orang Yang Minta Dirukya Otomatis Akan Keluar Dari 70.000 Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Sebagian Ulama Berpendapat Iya Zahir Hadis Ini Mengatakan Mereka Orang-orang Yang Tidak Minta Rukya Berarti Ketika Orang Minta Rukya Minta Dirukya Otomatis Keluar Sebagian Ulama Ini Disebut Sebagian Di antara Mereka Mengatakan Yang Dimaksud Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Dirukya Tanpa Sebab Ini Di Indonesia Kadang-kadang Ada orang Coba Anak-anak Mau Rukya Berangkat Anak mungkin Ada jin Anak Anak Mau Lihat Orang Tidak Sakit Minta Dirukya Orang Tidak Ada Apa-apa Minta Dirukya Maka Ini Yang Tidak Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Maka Ada Dua Pendapat Para Ulama Yang Pertama Lais Tarkun Adalah Orang Yang Minta Dirukya Baik Sebelum Sakit Atau Sesudah Sakit Pendapat Yang Kedua Maka Lais Tarkun Adalah Orang Orang Yang Tidak Minta Dirukya Padahal Dia Tidak Sakit Kemudian Di Riwayat Lain Disebutkan Walayaktawun Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Minta Dikai Tidak Minta Dikai Kemudian Yang Ketiga Walayatatayyarun Ini disebutkan Tadi Mereka Adalah Bukan Orang Yang Tatayyur Yang Memprediksi Baik Buruknya Nasib Itu Dengan Penampakan Burung Melihat Sesuatu Dulu Kalau Dengar Suara Burung Gagak Oh Ini Akan Ada Musibah Ada Sebagian Orang Kalau Buka Tuku Awal Pagi Buka Tuku Tahu Pembeli Pertama Itu Orang Yang Afwan Picek Orang Yang Cacat Orang Itu Langsung Tutup Tuku Karena Paduh Kayaknya Gak Ada Rizki Hari Ada Lama Lama Ada Yang Tatoyur Percaya Dengan Hari Hari Ada Hari Hari Buruk Atau Bulan Buruk Dulu Di Indonesia Sampai Sekarang Masih Ada Orang Itu Kalau Hari Selasa Gak Mau Pijet Tukang Pijet Itu Gak Mau Klinik Pijet Tuk Kenapa Karena Dia Percaya Hari Selasa Hari Naaf Atau Hari Rebu Orang Orang Yang Masuk Surah Tanpa Hisab Tanpa Agad Gak Percaya Mereka Adalah Orang Yang Berserah Diri Sama Allah Jawa Ingat Tidak Bertentangan Antara Seorang Berobat Tawa Tapi Berusalah Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tadi Disebutkan Oleh Nabi Alayhi Salatu Assalam Minta Diruk Ya Kita Kalau Sakit Ada Orang Datang Mau Main Ke rumah Kita Kemudian Biarkan Dia Kalau Dia Mau Meruk Ya Biarkan Dia Meruk Kita Dia Pegang Perut Kita Dia Tanya Kita Cukup Menyampaikan Ketika Dia Tanya Gimana Kamu Sakit Sini Gak Enak Gak Perlu Antum Ngomong Antum Tolong Rukyah Anak Gak Perlu Tapi Antum Tunjukkan Sakitnya Kalau Dia Orang Baik Dia Merukyah Untuk Menghindari Pendapat Perolamah Yang Mengatakan Artinya Orang-orang Yang Tidak Minta Diruk Sama Sekali Kemudian Mereka Orang-orang Yang Bertawakal Kepada Allah Akan Mencukupi Dia Akhirnya Sahabat Nabi Yang Beranama Ukkashah Bin Mihson Dia Mengatakan Ya Rasulullah Doakan Supaya Kau Termasuk Nabi Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Anda Minhum Ini Kelihatan Orang Ini Orang Yang Begitu Semangat Untuk Mendapatkan Kebaikan Engkau Termasuk Mereka Datang Orang Nyusul Orang Lain Mengatakan Doakan Supaya Aku Termasuk Dari Mereka Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Udah Keduluan Ukkashah Nabi Menutup Pintu Ini Jamah Maka Jamah Ingat Berkaitan Dengan Tawakal Ini Maka Itu Menjadi Menjadi Syarat Utama Untuk Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Azab Hindari Yang Namanya Minta Diruk Ya Di masa Nabi Alayhi Salatu Assalam Ada Seorang Sahabat Wanita Yang Minta Nabi Alayhi Salatu Assalam Supaya Didoakan Disembuhkan Lalu Nabi Alayhi Salatu Assalam Memberikan Pilihan Kepada Dia Engkau Engkau Bersabar Engkau Masuk Surga Atau Aku Doakan Semoga Allah Menyembuhkan Engkau Kata Perempuan Ini Ya Rasulullah Aku Akan Sabar Engkau Didoakan Karena Dia Minta Didoakan Pada Waktu Itu Barakallahu Fikum Taib Kita Masuk Ke Hadith Yang Selanjutnya Fadda Hadith Numat Tujuh Lima Al-Thani Al-Ibni Abbasin Wadi Allah Anhum Aydan Ana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Ya Kulu Allah Mala Aslam Wabika Amant Wa Alaika Tawakkatu Wa Ilaika Anabtu Wabika Khasam Tuh Allahumma Inni Auz Bi Idhatika La Ilaha Ila Anta Antu Billami Anta Hayyul Wazi La Yamutu Wajin 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 Yamutuna Mutafaq Alayhi Hatha La Fadhu Muslim Wa Ikhtasar Bukhari La La Fadhu Muslim Silahkan Dibaca Artinya Dibaca Dibaca Kepadamu Kepadamu Bertawakal Kepadamu Aku Kembali Dan Karenamu Aku Melawan Musuh-musuhmu Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Dengan Keperkasaanmu Dan Kesesatan Diriku Tidak Kepadamu Sembahan Yang Melainkan Engkau Semata Engkau Yang Maha Hidup Yang Tidak Akan Mati Sedangkan Jin Dan Manusia Pasti Mati Wutafuq Alayhi Redaksi Hadis Ini Milik Muslim Dan Diringkas Oleh Al-Bukhari Barakallahu Jemaah Rahimakum Allah Kita Perlu Duduk Mengatakan Hal Ini Kepada Allah Kalau Rasul Sallallahu Sallam Ternyata Beliau Punya Waktu Waktu Untuk Mengungkapkan Keimanannya Kepada Allah Pengakuannya Kepada Allah Jalla Jalala Pernahkah Sekarang Kita Membaca Ini Kita Perlu Memiliki Waktu Untuk Berkhulwat Bersama Allah Menyendiri Bersama Allah Ini Doa Termasuk Yang Perlu Kita Persiapkan Orang Orang Yang Mau Itikaf Yang Ingin Mengingat Allah Baca Doa Ini Sebuah Pengakuan Dari Diri Hamba Mengatakan Allahumma Laka Aslam Ya Allah Kepadamu Aku Berserah Diri Yaudah Aku Akan Taat Patuh Dengan Aturan Ini Makna Islam Berserah Diri Terkadang Ada Orang Ngaku Islam Tapi Tidak Berserah Diri Dengan Aturan Islam Bahkan Aturan Islam Dirubah Rubah Ditinggalkan Dicuekin Allahumma Laka Aslam Tuni Nabi Mengatakan Kepada Allah Wabika Amantu Denganmu Aku Beriman Wa Alayka Tawakal Untuk Ucapkan Hal Hal Kita Punya Keyakinan Itu Dalam Hati Tapi Ternyata Nabi Alayhi Salatu Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Perlu Mengucapkannya Secara Lisa Memperdengarkannya Kepada Kedua Telinga Kita Dan Kepada Allah Jalla Jalalu Bahwa Kita Memang Seperti Ini Lalu Berdoa Minta Perlindungan Kepada Allah Agar Sampai Kita Disesatkan Ini Nabi Alayhi Salatu Masih Berdoa Mengatakan Kepada Allah Allahumma Inni Auzubika Biizzatika La Ilaha Illa Anta Antudillani Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Ya Allah Dengan Kehormatan Dengan Kemuliaan Tidak Berhak Disembah Kecuali Engkau Aku Berlindung Jangan Sampai Aku Disesatkan Oleh Engkau Ya Allah Selamatkan Hamba Ya Allah Wallahi Jama' Hati Manusia Itu Berada Di Tangan Allah Kita Tidak Tahu Bisa Jadi Kita Sekarang Dalam Kondisi Beriman Ini Tawakal Amal Allah Kita Yakin Maka Kita Serahkan Sama Allah Minta Sama Allah Di Antara Yang Dipita Oleh Nabi Bukan Hanya Minta Rizki Bukan Hanya Minta Kesehatan Minta Supaya Diselamatkan Jangan Sampai Disesatkan Ya Allah Lalu Nabi Memuji Allah Mengatakan Antal Hayyul Lathila Yamut Waljin Walinsu Yamutun Engkau Yang Tidak Mati Ya Allah Semuanya Bakal Mati Maka Jama'ah Hadith Ini Sebagai Bekal Kita Untuk Duduk Bermunajat Sama Allah Mengungkapkan Keimanan Kita Dan Benarkah Yang Kita Ucapkan Sesuai Dengan Kita Sebagian Kita Baca Doa Cuma Lewat Di dalam Di dalam Lisan Tapi Tidak Terhujam Di dalam Dadah Hadis Yang ketiga Hadis Ke 76 Hadis Ashani Suh Wani Bani Abbasin Radhiallahu Anhum Aydun Kola Khasbun Allah Wani Mal Wakil Falaha Ibrahim Alayhi Salam Hina 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 Fulkia Finnar Wakolah Wakolaha Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hina Kalu Inna Nasa Kada Khamau Laku Jama'u 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 Lakum Jawa'u Fazzadahum Imanan Wakolu Khasbun Allah Wani Mal Wakil Rawahu Al-Bukhari Wafi Riwayatin Lahu Anib Nih Abbasin Radhiallahu Anhum Kola Kana Akhiro Kowli Ibrahim Alayhi Salaam Hina Kiyafin Nar Has Hina Ulqia Hina Oh Hina Ulqia Finar Has Finar Mana Finar Oh Hina Ulqia Finar Has Bi Allah Hina Nih Mal Wakil Nuh Abbas Rode Allah Nuh Anhum Cukuplah Allah Nolong Allah Salaam Kali Dan dialah Sebaik-baik Pelindung Kalimat Itulah Yang Diucapkan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika Dilempatkan Kedalam Api Kalimat Itu Pula Yang Diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Saat Orang Orang Berseru Kepada Bila Sesungguhnya Orang Orang Maka Itu Takutlah Kalian Kepada Mereka Akan Tetapi Ucapan Tersebut Malahan Menambah Iman Mereka Mereka Berkata Cukuplah Allah Sebagai Penolong Kami Dan Dia Adalah Sebaik Baik Hadis Riwayat Bukhari Marakallofiq Ya Nah Ini Riwayat Ibn Abbas Radiallahu Ta'ala Anhu Riwayat Lainnya Itu yang Diucapkan Nabi Ibrahim Ketika Dilemparkan Dalam Api Hasbun Allah Awas Biallahu Wa Ni'mal Wakil Maka Jemaah Rahimakum Allah Nabi Ibrahim A.S. Ketika Ditangkap Oleh Kaum Kemudian Dirwayatkan Beliau Diteranyang Dan Hendak Dilemparkan Ke api Apinya Begitu Besar Sekali Sehingga Tidak Bisa Mereka Mendorong Nabi Ibrahim Kedalam Api Tersebut Mereka Tidak Bisa Mendekat Ke Api Tersebut Akhirnya Mereka Bikin Menjanik Alat Pelontar Dan Nabi Ibrahim Diteruk Di Alat Pelontar Tersebut Dan Dilemparkan Dalam Perjalanan Disana Menuju Ke Api Ada Diwayat Yang Menyebutkan Jadi Kalian Bani Israel Bahwasanya Malaikat Jibril Datang Menawarkan Bantuan Kepada Nabi Ibrahim A.L.A.K. Alaka Ilayah Haja Ibrahim Engkau Perlu Sama Aku Ini Kita Bicara Tawakkal Kata Ibrahim Amma Ilayka Fala Kalau Sama Engkau Aku Engkau Engkau Kenapa Karena Nabi Ibrahim Tahu Malaikat Jibril Ini Makhluk Juga Sama Dengan Dia Tidak Akan Bisa Berbuat Apa-Apa Kecuali Dengan Izin Allah Amma Ilallah Fana Am Kalau Sama Allah Aku Perlu Sama Allah Jemaah Rahim Allah Nabi Ibrahim Lalu Mengatakan Hasbun Allah Cukup Allah Dia Sebaik-baiknya Berlindung Allah Tidak Mengirimkan Air Hujan Yang Mematikan Itu Allah Tidak Mengirim Angin Keras Menurunkan Salju Tidak Allah Membiarkan Api Itu Panas Untuk Orang-orang Di sekitarnya Membakar Kayu-kayu Yang ada Di dalamnya Namun Allah Mengatakan Kepada Api Tersebut Ya Naru Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Wahai Api Jadilah Engkau Dingin Dan Keselamatan Buat Nabi Ibrahim A.S. Ini Jaman Subhanallah Kita Tidak Yakin Sama Allah Rasanya Allah Tinggal Ngomong Kuni Jadilah Engkau Api Dingin Dan Selamat Buat Nabi Ibrahim Selesai Jaman Ini Kebesaran Allah Jadilah Dan Nabi Kita Muhammad Al-Sulatum Sebagaimana Di ayat Yang tadi Kita bahas Di surat Ali Imran Ketika Abu Sufyan Bersama Mushrikin Quraish Ingin Balik Menghancurkan Kota Medina Mereka Mengatakan Hasbun Allahu Ni'mal Wakil Maka Ini termasuk Ucapan Yang harus Ya Sering-sering Kita baca Dan Ada Doa Yang Dianjurkan Untuk Dibaca Di pagi Hasbi Allah La Ilaha Ilaha Alayhi Tawakaltu Rabbul Arshil Adihim Barakallah Fikult Lanjutkan Hadis Yang keempat Hadis Nomor 77 Hadis Hadis Nabi ayat maslim. Barakallah Fih. Nah di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya orang-orang yang bakal masuk surga yang hati mereka seperti hati burung. Bagaimana hati mereka seperti hati burung? Hati mereka lembut. Dan dalam hadith yang sahih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sifat burung. Burung ini gak pernah menyimpan makanan. Burung itu gak punya kulkas. Beda sama kita. Kita punya kulkas. Kita punya freezer khusus. Kita punya tempat beras. Burung gak punya. Yang dia makan hari itu, ya untuk hari itu. Dia punya anak, iya. dia punya anak. Terus gimana dengan anaknya? Inilah burung. Oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadith Ruwait Tirmidhi Yang disebutkan di hadith ke-6, mungkin sekarang kita gabungkan antara hadith yang ke-3 ya, dengan hadith yang ke-4, dengan hadith yang ke-6. Rasulullah SAW mengatakan, Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna tawakkal, Allah bakal ngasih rezeki kepada kalian seperti ngasih rezeki burung. Burung itu Masya Allah. Pagi hari keluar dari sarangnya, dalam kondisi kelaparan. Wa taruhu bitonan, sore udah kenyang dia. Kita aja jama yang suka ngurung-burung. Sehingga sibuk orang ngasih makan burung. Subhanallah. Berkaitan dengan burung ini, kita sedih di Indonesia. Karena udah susah di pagi hari mendengar suara burung yang indah. Bahkan anak punya abah cerita, sekarang jangan di kota, jangan di desa, di hutan gak ada burung. Kenapa? Dia ada orang-orang yang kurang tawakkal, yang suka nangkepin burung mungkin. Jamal rahmakumullah. Maka kita perlu belajar dari burung. Sekali-kali nih, antum lihat, kalau di rumah itu ada sarangnya burung, antum lihat, pernahkah burung itu menyimpan makanan? Gak ada. Terusnya kita gak boleh nyimpan, boleh nyimpan makanan. Boleh. Kita boleh nyimpan makanan, tapi tetap hati kita, jangan bersandar kepada makanan tersebut. Ada orang yang bersandar bahwasannya, Alhamdulillah, kita punya beras cukup untuk satu tahun. Kita punya, ya di Indonesia lah, bulok, bulok memiliki beras yang cukup untuk beberapa tahun. Subhanallah. Cukup beberapa tahun, gak ada masalah. Tapi tetap tawakkal tidak kepada beras tersebut. Bisa jadi ada gudang yang besar yang menyimpan beras, kemudian, gudang itu terbakar. Terjadi banjir. Itu bisa saja terjadi. Maka tetap tawakalnya seorang hamba kepada Allah, bukan kepada barang yang dia miliki, atau dia tumpu. Nah, kita masuk ke hadis yang 78, eh, 78. Hadis ke 77. 78 lah. Nah, silahkan dibaca. Nah, fadwal. 8. Nah, fadwal. Silahkan dibaca. Hadis nomor 78. Al-Khamis An-Jabir Radiyallahu An-Nahu Ghazama'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam. Afwan, dibaca artinya? Nah, silahkan. Bahwasanya, dia ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam menuju ke arah Najib. Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam kembali, kami pun ikut kembali. Kemudian, mereka, orang-orang yang ikut berperang bersama beliau, tiba di suatu lembah yang ditumbuhi banyak pohon besar yang berduri, yaitu bertepatan dengan waktu ko'ilah tidur siang. Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam turun dari tunggangan beliau. Sedangkan, para sahabat, mereka berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Rasulullah berdiri singgah di bawah pohon samurah. Lantas, beliau pun menggantungkan pedangnya pada pohon tersebut. Kemudian, kami semua tertidur sejenak. Tiba-tiba, Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam memanggil kami dan ternyata di sisi beliau ada seorang Arab badui lalu beliau bertutur. Orang ini menghunus pedangku sewaktu aku sedang tidur dan ketika aku bangun pedang itu sudah berada di dalam genggaman tangannya. Selanjutnya, orang badui itu bertanya, siapakah yang akan menghalangi menyelamatkan engkau dari seranganku ini? Aku menjawab, Allah sebanyak tiga kali. Meskipun demikian, Nabi tidak menghukum orang badui tersebut dan kemudian beliau duduk. Mutafakalaih. jabir berikutnya, riwayat lain, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Zaturriko, yakni sesuai perang Zaturriko. Setelah kami mendapati pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Lantas seseorang dari kaum musrikin datang menghampiri beliau, sedangkan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergantung di pohon tersebut. Lalu orang itu menghunuskan seraya bertanya, apakah kamu takut kepadaku? Tidak, jawab beliau. Lantas siapa yang akan menghalangi menyelamatkan kamu dari seranganku? Sahutnya, lebih lanjut, maka beliau menjawab Allah. Ada pun dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili di dalam sahihnya dikisahkan orang itu bertanya, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari seranganku? Allah jawab beliau. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah mengambil pedang itu seraya bertanya, sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu dari seranganku? Orang itu pun meminta, orang itu pun meminta, jadilah orang yang selalu berperilaku baik. beliau bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak adailah sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah? Orang itu menjawab, tidak, tetapi aku berjanji kepada engkau untuk tidak memerangimu dan tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Rasulullah kemudian membiarkan orang badui itu pergi, lantas dia mendatangi para sahabat yakni kaumnya seraya memberitahukan aku mendatangi kalian setelah mendatangi orang yang terbaik. ini peristiwa yang menunjukkan bagaimana yakinnya Nabi AS. Bagaimana beliau tidak bersandar kepada para sahabatnya, tidak bertawakal kepada pedangnya. Ketika badui itu datang menghunuskan pedang Nabi AS. Lalu badui itu mengatakan siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Apa jawab Nabi AS? Allah. Allah. Ini yang harus ada di diri seorang Muslim bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita itu cuma Allah. Yang bisa membuat hidup kita lebih baik itu hanya Allah. Orang mau bertindak apapun kepada kita. kalau Allah tidak berganda itu tidak mungkin terjadi. Ingat dengan hadith Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ketika Nabi AS mengatakan wa'lam annal ummat la wujtamad ketauhilah anda kata umat semuanya berkumpul bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Dan Nabi AS tidak menghukum itu orang. Ini akhlak lagi jamah. Kita ini kadang-kadang ada orang punya salah sama kita. Menyakitin hati kita. Mengganggu kita. Lalu kita ingin balas dendam sama orang tersebut. Belajar sama Nabi AS. berapa banyak orang yang kita sakitin. Apakah tidak pantas kita disakitin oleh orang. Karena kita telah menyakitin orang. Pantas. Ini Nabi AS tidak pernah menyakitin orang. Ada orang datang menyakitin beliau AS. AS. Beliau malah memaafkan mereka. Akhirnya orang ini balik ke kampungnya. Dia sampaikan jik tukam min khairin nas. Jik tukum min indi khairin nas. Aku baru saja datang dari orang yang terbaik. Itu Nabi kita Maka kita perlu menumbuhkan ketawakalan di diri anak-anak kita untuk tidak jadi penakut. Kalau ada sesuatu yang membuat dia khawatir baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Udahlah semua kita serahkan sama Allah. Baik. Hadis yang ke-6 hadis ke-79 tadi sudah kita sampaikan. Mungkin lanjut ke hadis nomor 80. hadis ke-7 dari bab ini silahkan dibaca. As-Sabi'u An-Abi'umma Ratal Barak Ibn Azib Radiallahu Anhumma Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Ya fulan Iza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika Wa wajah tu wajahi ilaika Wa fawad tu amri ilaika Wa alha' tu zahri ilaika Wa alha' tu zahri ilaika Wa alha' tu zahri ilaika Pakai jim Wa alha' tu Wa alha' tu zahri ilaika Ra' batan wa rahbatan ilaika La marja'a wa la manja Minka ila ilaika Amantub bi kitabika Alladhi andalta Wa nabiyika alladhi arsalta Fa innaka in mitta min laylatika Mitta alal fitrah Wa in asbahta asabhta khaira Mutafaq alaih Wa fi riwayatin fi sahihi Fi sahihi Anya ba Fi sahihi As As sahihi Sahih Hayn Hayn Oh ya Fi sahihi Hayn Anya ba Ra'i qala Qala li rasulullahi Sallallahu alaihi Dari Abu Umarah al-Bara bin azib Radiallahu anhu Yang menuturkan Satika Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Bersabda Kepadaku Hai Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sahih 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 Al-Bara Ia bertutur Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Pernah bersabda Kepadaku Jika kamu Mendatangkan tempat Tidurnu Maka Berwuduklah Seperti Wuduk untuk Salat Lalu Berbaringlah Dengan posisi Miring ke kanan Dan bacalah Doa ini Maka Disebutkanlah Hal Lafaz doa Yang sama Lalu Beliau pun Bersabda Jadikanlah Doa itu Sebagai kalimat Terakhir Yang kamu Ucapkan Sebelum tidur Allah Wa'akbar Nih Biasanya Orang mau tidur Itu Ada Beban dunia Yang dia Bawa Hari esok Akan ada Yang ingin Dia kerjakan Atau hari itu Ada masalah Yang Menghadang Perjalanan dia Ada banyak Petaka Ada banyak Ambisi Ada banyak Mimpi Cita-cita Dan keinginan Baca doain Doa yang Isinya semuanya Penyerahan diri Sama Allah Gimana seorang hamba Mengataui Kalau anak ini Gak bisa apa-apa Anak gak mampu Berbuat apa-apa Sebagian Di antara kita Ada yang sombong Dengan kekuatannya Sombong dengan Hartanya Sombong dengan Apa yang dia miliki Rasulullah s.a.w. mengajarkan Sebuah doa Allahumma Aslamtu Nafsi ilaik Ya Allah Aku serahkan diriku Semuanya Kepadamu Wa wajjahtu Wajhi ilaik Aku hadapkan Wajahku Kepadamu Wa fawattu Amri ilaik Dan semua urusanku Sudah Aku pasrah Semangkau Wa aljahtu Zahri ilaik Dan punggungku Aku sandarkan Kepadamu Dalam kondisi Harap-harap Cemas Kita tahu Allah tahu Dengan dosa-dosa kita Kadang-kadang kita Minta sesuatu Sama Allah Kita ingin Sesuatu Tapi kita juga Harus tahu diri Bahwa banyak Dosa kita Maka kita pun Harap-harap Cemas Sama Allah Nggak ada tempat Menyelamatkan diri Tempat berlindung Dari Allah Kecuali kepada Allah sendiri Ya Allah Aku mau minta Pelindungan Sama siapa Bumi ini Milikmu Ya Allah Orang mau kabur Dari bumi ini Menjauh Agar tidak terkena Oleh azab Allah Jelajel Amantu Bikitabikal Ladhi Anzalta Wabinabikal Ladhi Arsalta Aku beriman Ya Allah Dengan semua Yang Engkau turunkan Dalam Al-Quran Karim Dan dengan Apa yang Disabdakan oleh Nabi Kalau kita baca Doa ini Jadi doa Mau tidur itu Bukan hanya Bismillah Bukan hanya itu Maka Maka seorang Mumin Belajar lagi Terus belajar Kita urusan dunia Yang mau belajar Terus Urusan agama Mentok Udah cukup Kan gak harus Hafal semuanya Ustaz Jangan terlalu Ekstrim lah Dalam beragama Ya Allah Maka lihat Baca doa ini Kalau kita baca doa itu Mati-mati Di atas fitrah Suci Allah Ampuni Atas tawhid Dan kalau besok pagi Kita masih hidup Gimana dengan Masalah-masalah Yang kita hadapi Besok pagi Allah akan Kasih Kebaikan Yang disebutkan Dalam hadis lain Kalau mau tidur Wuduk dulu Seperti wuduknya orang sholat Dan jadikan ucapan ini Ucapan yang terakhir Setelah doa-doa yang lainnya Kayaknya masih panjang Pembahasan tentang Tawakal dan keyakinan ini Kita insya Allah Akan lanjutkan pada Pertemuan yang akan datang Kalau kiranya ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah memang Disunahkan ketika kita Menghadapi permasalahan Terus kemudian kita Mengucapkan Hasbun Allah Wani'mal wakil Nah Jelas Artinya ucapan itu Sebenarnya ucapan bebas Kalau kita lihat Nabi Ibrahim mengucapkannya Ketika belum dilemparkan Kedalam api Dan Nabi kita Muhammad SAW Bersama para sahabatnya Ketika ditakut-takutin oleh Orang Quresh Oleh Allah syaitan tentunya Mereka mengatakan Hasbun Allah Wani'mal wakil Jadi ucapan ini adalah Bentuk penyerahan diri kita Kepada Allah Jalil Jalalu Dan ketika mengucapkan ini Jangan Hanya Dijadikan wirid Hasbun Allah Ni'mal wakil Hasbun Allah Ni'mal wakil Hasbun Allah Ni'mal wakil Muka Tapi jadikan ucapan ini Memang keyakinan kita Makanya As-Syeikh bin Uthayman Rahimahullahu Ta'ala Mengatakan Jadikan kalimat Hasbun Allah Wani'mal wakil ini Selalu ada pada diri kita Kalau memang Hanya Allah yang bisa Membantu kita Khususnya Kalau ada orang-orang Yang hendak Melakukan sesuatu Keburukan buat kita Maka dengan kita Membaca Hasbun Allah Ni'mal wakil Allah akan Mencukupi hal itu Barakallahu Nah Ada yang lainnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini di dalam Bekam Ustaz Misalnya sakit Lalu kita Pergi ke tempat bekam Itu di tempat bekam Itu Dibacakan Kul Sebelum Melakukan Bekam Tiga kulit Ustaz Lalu apakah itu Termasuk salah satu Minta Di Rukiah Ustaz Nah Iya Kalau dilihat Kita kan Mintanya di bekam Ada pun Bacaan Rukiah Yang dibacakan Oleh tukang bekam Itu Itu bukan permintaan kita Kita tidak Minta Mas Sekalian Di Rukiah Mas Ya Enggak Kita hanya minta Tolong di bekam Berkala dia Mau baca Al-Fateha Mau baca Ayat kursi Mau baca Kita tidak Minta Perkara kita tahu Dia akan Bacakan itu Enggak ada masalah Kita kan Enggak minta Yang bermasalah Kalau kita Minta Supaya Di Rukiah Itu yang Bisa Jadi Dia keluar Dari 70 ribu Orang Yang masuk Surga Tanpa Hisap Tanpa Azab Ini Dengan Ibadah Ibadah Lainnya Tentunya Jama'ah Jadi orang Ini Sampai Puncak Tawakkah Ada orang Yang gak Pernah Minta Di Rukiah Tapi Dia banyak Dosanya Maka Seharusnya Dia Dia berusaha Untuk Memperbaiki Diri Dan Minta Di Rukiah Itu boleh Ingat Boleh Bukan Haram Enggak Hanya Akan Lebih Mulia Kalau Dia Tidak Minta Di Rukiah Barakallahu Fikm Nah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Sebetulnya Mungkin Kaitannya Dengan Bab Sabah Ustaz Misalnya Ketika Seseorang Diberikan Ujian Berupa Sakit Kronis Sakitnya Tidak Kunjung Sembuh Ustaz Pernah Menyampaikan Bahwa Dikatakan Sabar Itu Ketika Pada Saat Hentakan Pertama Nah Mungkin Orang Ini Pada Awalnya Mengetahui Sakit Dia Bersabar Bersabar Tapi Seiring Dengan Perjalanan Penyakit Penyakitnya Itu Tidak Kunjung Sembuh Akhirnya Dia Mulai Berkeluh Kesah Nah Ini Bagaimana Ustaz Subhanallah Iya Hadis Nabi Berkaitan Dengan Sabar Sabar Itu Ketika Tabrakan Pertama Ketika Pas Kejadian Orang Tau Dia Sakit Kena Kanker Disitu Kesabaran Dia Diuji Dengan Berjalanan Waktu Tidak Kunjung Sembuh Biasanya Akan Timbul Putus Asa Karena Sudah Berobat Kesana Berobat Kesini Mulai Dia Mengeluh Mulai Dia Bahkan Ada Yang Berusaha Untuk Bunuh Diri Yang Kemudian Dia Tidak Peduli Dengan Orang Lain Ibadah Juga Enggak Maka Ini Akan Bermasalah Buat Keimanan Dia Yang Perlu Disampaikan Kepada Orang Ini Allah Jalla Jalla Ketika Cinta Sama Hambanya Allah Kasih Ujian Dan Ada Ujian Yang Tadi Yang Kronis Yang Tidak Berhenti Sampai Dia Mati Kenapa? Karena Orang Ini Bakal Dibersihkan Sama Allah Sampai Mati Maka Kita Harus Husnudhan Sama Allah Dan Jangan Putus Asa Kita Tawakal Amah Allah Tau Yang Bisa Menyembuhkan Allah Jangan Mengatakan Oh Enggak Mungkin Bisa Sembuh Siapa Yang Bisa Mengklaim Seperti Itu Ada Orang Yang Mengatakan Enggak Mungkin Bisa Punya Anak Siapa Yang Bisa Memberikan Keputusan Seperti Itu Allah Engkau 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 Tidak Tidak Punya Kuasa Untuk Mengatakan Mengatakan Maka Tugas Kita Terhadap Orang Yang Sakit Kronis Ini Sampaikan Hadis Hadis Tentang Kecintaan Allah Kepada Hambanya Jadi Orang Kena Penyakit Itu Bukan Karena Dosa Selalu Bisa Jadi Karena Kecintaan Allah Kepada Dia Dan Sebutkan Bagaimana Kenikmatan Yang Dapat Orang Orang Yang Kena Balak Dan Musibah Yang Terbesar Sampaikan Kepada Dia Musibah Yang Terbesar Itu Bukan Dalam Urusan Dunia Orang Kehilangan Rumahnya Kehilangan Anggota Tubuhnya Itu Ringan Tapi Kehilangan Iman Dia Kehilangan Tawakal Dia Kehilangan Sabar Dia Ini Yang Berbahaya Maka Allah Suruh Dia Bertasbih Dan Memandang Bahwa Allah Maha Baik Sama Dia Semoga Dengan Cara Seperti Itu Dia Bisa Tahan Menghadapi Ujian Yang Datang Hado Wallahu Alhamdulillah Naam Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Dicoba Dengan Sakit Konos Tersebut Memutuskan Untuk Hanya Bertanggokal Kepada Allah Dan Tidak Melakukan Ikhtiar Apapun Apakah Itu Bisa Dikatakan Bahwa Orang Tersebut Mempunyai Keimanan Yang Lebih Tinggi Ustaz Iya Jadi Para ulama Memang Membicarakan Antara Mana Yang Lebih Utama Antara Berobat Dan Tidak Berobat Apakah Orang Yang Tidak Berobat Itu Dikatakan Keimanan Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Berobat Tergantung Kondisi Sebenarnya Artinya Ketika Orang Berobat Yang Dimaksud Berobat Itu Sudah Kedokter Dia Mungkin Sudah Berangkat Kedokter Kata Dokter Kayaknya Udah Nggak Bakal Sembuh Tapi Ternyata Dia Tetap Berobat Tapi Berobat Itu Kepada Allah Rukyah Itu Berobat Jangan Dikatakan Orang Enggak Nggak 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 Mau Kedokter Sudah Anda Mau Baca Al-Fatih Dokter Juga Nggak Bisa Nyembuhkan Anda Udah Kemana Berarti Dia Tetap Berusaha Bukan Dia Berhenti Berusaha Untuk Ngobatin Dirinya Hanya Pengobatannya Pengobatan Alternatif Sekarang Ada Orang Orang Alternatif Pikir Dia Itu Dari Rumah Sakit Keluar Yaudah Cari Dukun Itu Alternatif Herbal Itu Alternatif Di Antara Bentuk Pengobatan Alternatif Adalah Membaca Al-Quran Maka Nggak Boleh Kita Berhenti Nggak 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 Tawakal Sama Allah Allah Nuruh Kita Melakukan Hal Itu Dan Itu Tidak Bertentangan Dengan Tawakal Sekali Lagi Enggak Tidak Bertentangan Dengan Tawakal Artinya Dia Tidak Ingin Berobat Dengan Pengobatan Kimia Mungkin Pengobatan Macem-macem Udah Anda Nggak 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 Nge Repotin Keluarga Juga Berangkat Kesana Berangkat Kesini Nggak Ada Hasilnya Sudah Anda Mau Berobat Dengan Rukya Maka Bisa Dikatakan Dia Keimanan Yang Lebih Kita Harus Kedokter Ada Orang Enggak Bismillah Ini Biasa Penyakit Bacaan Fatiha Insyaallah Sembuh Mungkin Itu yang Dikatakan Imannya Akan Lebih Kuat Tapi Sekali Lagi Berobat Itu Tidak Bertentangan Dengan Tawakal Masalkan Hati Kita Yakin Kalau Allah Yang Menyembuh Yang Kedua Bersandar Kepada Allah Tidak Kepada Pengobatan Pengobatan Atau Rumah Sakit Atau Dokter Barakallahu Fikul Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Afwan Sebelumnya Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Dari Kami Di Luar Tema Apakah Diperbolehkan Ustaz Soalnya Ada Beberapa Pertanyaan Titipan Dari Teman Teman Disini Nah Kalau Sekarang Kayaknya Jangan Karena Sudah Adhan Ini Sudah Adhan Mungkin Ditunda Nanti Di Pertemuan Yang Datang Yang Berkaitan Dengan Tema Belum Ada Alhamdulillah Jadi Karena Sudah Adhan Disini Antara Adhan Sama Komat Terlalu Cepet Jadi Insya Allah Mudah Mudah Nanti Kita Khusususkan Pertanyaan Dengan Prabu Mulai Jangan Rahimakum Allah Tuh Yang Bisa Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Subhanakallahu Mabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Assalamualaikum Warah 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 Barakatuh Terima kasih.